Ribuan umat muslim yang ada di Kabupaten Sintang menghadiri tablik akbar yang diselenggarakan oleh Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Sintang. Kegiatan tablik akbar ini panitia mengundang penceramah Bapak Ustadz Elizabeth yang berasal dari kota Jakarta. Hadir pada kegiatan ini Ketua Majelis Ulama Indonesia atau Ketua MUI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Ketua Ibhi Provinsi Kalimantan Barat, Ketua dan Pengurus Ibhi Kabupaten Sintang, Ormas Islam, dan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Sintang. Pada sambutannya Ketua Ibhi Kabupaten Sintang Bapak Haji Sutarmin mengucapkan terima kasih kepada Ibhi Kalbar yang telah membantu kelancaran tablik akbar ini. Dan berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang yang telah menganggarkan dana untuk pembangunan gedung serbaguna Ibhi Sintang. Berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Sintang karena insyaallah dan alhamdulillah bahwa tahun 2017 ini Pemindah Kabupaten Sintang mulai Pak Bapak Haji Jawa Binarno telah menganggarkan untuk pembangunan gedung serbaguna Ibhi yang bernilai insyaallah totalnya bangunan tersebut kurang lebih 6 miliar yang berkapasitas 1000 jamaah bisa masuk di dalamnya. Dan tahun ini adalah merupakan tahun pertama dimulai dengan pembangunan persediaan. Tahun 2017 adalah merupakan tahun pertama dimulai dengan pembangunan persediaan. Pegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Amin Jalan Lintas Melawi ini dipenuhi jemaah dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa, guna mendengarkan ceramah agama oleh Bapak Ustadz Alizaber. Pada ceramahnya Bapak Ustadz Alizaber ini lebih banyak menekan pentingnya persatuan antara umat muslim, jangan ada lagi perpecahan, serta pentingnya hubungan komunikasi dengan umat lain. Dan bisa disamakan Indonesia dengan negara Arab. Dan bisa disamakan Indonesia dengan negara Barat. Beda-beda. Makanya fatwa yang berlaku di Arab belum tentu berlaku di Indonesia. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang darjah mahir fatwa ulama di Arab untuk orang dari Indonesia. Makanya sampai pernah ada isu upaya mendatangkan ulama fatwa dari Indonesia untuk menyesuaikan masalah ini. Dan bisa. Dan saya yakin ulama misil biarpun didatangkan, tak bakal berbicara. Apalagi dalam hal yang begitu sensitif, pasti beliau berkata, silahkan tanya ulama setempat. Mereka lebih tahu. Mereka, ahli fatwa bukan sembarangan. Fatwa, itu kembali kepada ishtihad. Dan ishtihad tidak mungkin bisa disampaikan oleh seorang yang tidak kenal budaya kita Indonesia. Sekali-kali, saya tekankan di sini. Kita bertetangga sama non-muslim boleh tidak? Berbisnis sama non-muslim boleh tidak? Bersikap baik sama non-muslim boleh tidak? Kalau orang non-muslim baik sama kita. Ada orang muslim tidak baik sama kita. Dan kita diminta jadi hakir. Dan menunjukkan siapa yang benar, siapa yang tidak benar. Sejala adil, dia harus menjawab apa? Siapa yang benar. Ibu baik baik, sejala adil, kita berkata, dia baik. Walaupun non-muslim. Itulah keadilan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kata Allah biarpun, sejala adil, tidak bisa menyambung dengan mereka, membenci akidah mereka. Dan mereka membenci akidahmu, tetap kata Allah, Luqman, Sintang TV melaporkan.